Tujuh suara yang paling seram dalam Islam Suara siksaan neraka Ibn Abba Surah Dilanhu mengatakan bahwa siksaan yang paling ringan tersebut didasarkan oleh Abu Talib yakni Bama Nabi SAW penduduk neraka paling ringan siksaannya adalah Abu Talib dia memakai dua sandal dari neraka seketika mendidih otaknya hadis riwayat muslim Suara Malaikat Maut Malaikat Maut mengunjungi kita dalam sehari sebanyak tujuh kali jadi bisa dikatakan bahwa Malaikat Maut mengunjungi kita setiap 20,57 menit tentunya kepentingannya bisa hanya untuk menyemuh atau bisa juga diberintahkan oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa Malaikat Isro'il dikenal sebagai Malaikat penyebut nyawa dia sesuai paling menakutkan Suara Malaikat Kubur dari Abu Hurairah dikatakan adapun kepada orang yang monafik kedua Malaikat itu berkata kami tahu kau akan mengatakan hal itu lalu dikatakan kepada Tanah himpitlah dia Tanah segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah SWT dari tempat tidurnya itu Hadis Riwayat Suara Trompet Malaikat Isrofil Maka bangkau terlihat ketakutan dan gelisah Wahid Jibril Malaikat Jibril menjawab Aku tidak pernah berfikir Malaikat itu akan turun ke bumi kecuali menyampaikan berita tentang kiamat Dia adalah Malaikat yang bertugas menitupi trompet sangka kalah yakni Malaikat Isrofil Suara Amal Buruk Kemudian datanglah kepadanya orang yang buruk wajahnya Gilek pakaiannya Busuk baunya Dia berkata Bergembiralah engkau dan yang menyusahkanmu Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad Suara Iblis Wahai Rabbu Oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-mbaku yang ikres antara mereka Quran Surah Al-Hijjar ayat 39-40 Suara Siksaan Kubur Maka kemudian dia dipukul dan pelukodan besar Terbuat dari besi antara kuda telinganya Sehingga melakukan suara teriakan yang dapat didengar yang ada di sekitarnya Kecuali oleh dua makhluk Jin dan manusia Hadis Riwayat Bukhari dan muslim Wallahu a'lam bisawab